Halo kembali lagi di channelnya Joel custom untuk kali ini kita mau kenalin jenis-jenis stiker yang pertama itu yang sering disebut cutting stiker cutting stiker itu dari bahannya memang sudah berwarna kita kayak gini ini ada dua warna ini yang gold ditumpuk dengan hitam jadi tipikalnya bertekstur jadi ini pengerjaannya manual jadi lebih makan waktu untuk nempelinnya kita ada ada masking seperti ini masking tip jadi setelah ini menempel ke media saya akan nempel ke sini ini nanti masking tipnya akan dilepas begini sering disebut juga dekal stiker tekal jadi lebih banyak jenisnya ada yang drum seperti ini ada yang foil gini saya juga yang stabilo ada yang reflektif reflektif ini jadi kalau kena sinar dia bisa memantulkan cahaya ada juga yang glow in the dark jenisnya lebih macem-macem kalau yang ini lebih unik maksudnya dan kita untuk yang jenis lain kita ada stiker label stiker label ini goyang bahannya kertas jadi ada juga yang namanya ini stiker kontak ini bahannya kertas bisa yang kiskat kiskat itu masih menempel di kertasnya seperti ini stiker kontak itu bahannya kertas jadi seandainya disopek karena ini bahannya kertas jadi langsung bisa sobek seperti ini kalau ditambah lalu ditambah lalu ditambah lalu ditambah laminasi bisa juga tapi tetap aja ada sobek kan jadi untuk melindungi lebih lagi ini yang kita makan stiker kontak stiker kontak juga bisa dikombinasikan dengan foil contohnya seperti ini ini contohnya ini stiker kontak dikasih foil terus ditambah lalu ditambah laminasi lagi kayak gini ini potongan daikat daikat itu lepas jadi potong putus untuk kiskat seperti ini masih di dalam lembaran kalau misalkan kita butuh untuk nempelin label ke produk misalkan packaging itu lebih baik pakai kiskat seperti ini karena lebih mudah bukainnya kalau pakai daikat seperti ini jadi agak susah tapi cocok untuk gift untuk stationery untuk biasanya untuk kebanyakan ya untuk gift to stationery gitu sih ini untuk stiker kontak plus foil ini juga bisa ditambahkan laminasi nantinya yang kayak gini ini glossy terus tipe yang mid itu kayak yang ini tadi ini daya foil jenis fontnya itu ada yang gold yang seperti gini gold 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 hang jam di gelap penasinan seperti ini ini purple Nah kalau yang ini mirip UV Spot jadi klik Jadi kalau kena cahaya baru kelihatan kalau pembeli gelapnya kayak gini di dia warnanya ini aslinya kuning tapi dia bisa juga jadi glossy gitu kuning glossy kalau yang hitam hitam glossy ini agak ada gradasi kuningnya juga jenis oilnya juga ini ada yang pink ini rednya ada red hologram ini silver kulit biasa juga ada ini biru ini red ini silver hologram ini ada efek lainnya sama magenta untuk yang ini ada juga kalau misalkan yang satu warna ini rose gold jadi ini berapa bisa juga potong kiskat ataupun daikat seperti ini dia di gunanya laminasi itu juga untuk bisa kalau packaging kalian butuhnya kalau misalnya waterproof jadi perlu laminasi ataupun juga berhubungan dengan alkohol atau minyak ataupun shot asam dan lain sebagainya yang bisa kontak langsung dengan tinta dan bisa kita bikin hilang cintanya perlu dilaminasi seperti ini yang stikernya cekut ini saya juga yang seperti tadi jadi plus warna sini untuk videonya kita juga bisa ada jenis level aja jenis yang kontak sergi glossy ada juga satu lagi kontak X kontak prokromo HVS kiri itu bisa dipulis kalau misalkan untuk stiker alamat seperti ini Hai kayak gini tapi kalau dibuat ditulis masih bisa sih cuman agak blopor sedikit mid itu juga bisa stiker HPS biasanya bukan stiker alamat juga nah ini ini contohnya dari stiker vinyl mid sudah waterproof gif ini contohnya ketika dikosok dengan alkohol ini akan hilang tentanya jadi untuk itu perlu adanya laminasi ini laminasinya laminasi mid ini adanya jadi ini ini vinyl mid ditambah efek foil gold untuk jenis foilnya ada macam-macam kayak yang tadi ya jadi perbedaannya itu adalah vinyl itu lebih tentur dan bisa sopek ya cuman emang jadi ada bekas karena ditarik sini jadi kalau melempel di total seperti ini kalau dilepas tidak meninggalkan bekas karena dia vinyl sedangkan kalau kontak situ selain sopek juga bisa meninggalkan bekas karena dia kertas ada juga jenis yang seperti ini ini vinyl juga atau sering disebut metalize ini ada yang silver ada yang gold jadi bedanya dengan yang lagi foil itu ini ada lebih ke ini spot aja maksudnya tidak bisa bagian yang terlalu banyak jadi kalau vinyl poil ini ini yang dijadikan dasarnya kayak gini untuk tulisan-tulisan kecil-tulisan yang kecil-kecil ini masih jelas saya juga dekat seperti ini untuk tinta putih juga bisa tapi eh ya lebih jadi kayak gini jadi goldnya yang tersedia sekarang untuk ini yang sebelah sini ini tanpa tinta putih jadi lebih kelihatan goldnya memenuhi gambar sedangkan ini ada tinta putihnya terutama terlihat disini ini bagian warna kulitnya juga terlihat file yang disiapkan juga berbeda-beda untuk tiap stiker bisa jpg bisa png tapi lebih baik bisa langsung png atau format PDF bisa nah kalau yang biasa aja sih seperti yang runtaks tadi itu bisa langsung file-nya langsung begini sedangkan yang seperti foil ini harus ada dua file yang disiapkan itu file dasarnya dan file yang yang akan digunakan bagian yang akan dipoil jadi dipisah kalau yang seperti ini bagusnya karena kita mau menggunakan dasar-dasar warnanya gold jadi satu file aja jadi bagian yang putih kalau kita lihat di layar itu yang jadi goldnya nantinya ini yang untuk gold gold yang bisa pakai tinta putih warnanya itu tidak setajam yang ini ya jadi dia lebih warnanya agak soft seperti ini setangkan yang silver juga bisa biasanya untuk barang elektronik atau kosmetik seperti ini nah yang ini juga bisa disama dengan yang gold tadi ini bedanya cuma yang silver jadi ini masih ada efek-efek jadi putihnya tidak terlalu tebal sehingga efek silvernya di bagian wajah masih terlihat ada juga vologram jadi yang tadi adalah foil hologram ini kalau yang kita lihat tadi adanya kan di beberapa spot saja sedangkan ini adalah menjadi dasarnya jadi kita pakai dua epikronnya ini silver foilnya sedangkan kalau hologram ini dasarnya ini juga ada yang silver made jadi kalau ini silver glossy yang tadi jadi ini termasuk mil jadi dia susah untuk jadi ini termasuk mil jadi dia susah untuk ini ada yang gold made juga made itu enggak gak glossy maksudnya ya pemilihan desain juga menentukan seperti ini ini hologram gitu ya tapi kalau misalkan kita punya desain yang ngeblok seperti ini efek hologramnya juga ketutup jadi perlu dipastikan kita punya desain itu kalau ngeblok seperti ini juga enggak kelihatan efek hologramnya jadi kita harus berikan ruang yang transparan untuk kita lihat kita bisa juga untuk stiker 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 karena kering kering keras jadi kering 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 kalah tanpa tinta putih dan besisinya langsung ketutup kering kering keras tipnya karena warna coklat jadi ya sudah segala sesuatunya jadi gelap kayaknya kalau ada cinta putihnya bisa juga ini yang putihnya kurang pekat karena ada beda enggak terlalu kelihatan banget karena ini warnanya mudah dia warnanya gelap lebih kontras kelihatannya bagian putihnya seperti ini ini ada yang warna putih ada yang keceng warna kerasnya jadi karena ini basicnya kertas jadi juga sope bisa sope stiker kraft kemudian selanjutnya kita ada stiker vining juga ini yang tadi ada yang naik kita juga ada yang glossy seperti ini bisa waterproof juga bisa ditambahkan dengan laminasi supaya lebih tahan tapi kalau butuh yang terus selanjutnya ada stiker transparan stiker vining transparan di stiker vining transparan itu kita bisa ini di laminasi glossy jadi mungkin dikelihatan ini lebih baik diberikan dasar putih dan glosinya dan glosinya ini tanpa laminasi jenisnya sudah glossy cuman ada bagian-bagian yang gelap itu memang enggak bisa glossy ini kalau stiker transparan nempel ke seperti ini jadi bakalan enggak kelihatan kelihatan gitu ya lebih baik diberikan dasar putih seperti ini saya lihat ini basicnya transparan tapi yang ini ini laminasi made bisa juga kalau yang ini sudah warna putihnya warna putih kalau misalkan ngeblok ini juga enggak bisa kelihatan transparan tapi ada bagian yang di penentuan desainnya perlu diperhatikan juga supaya kelihatan efek transparan nah untuk transparan foil juga ada yang ini adalah transparan red-red 10 gram jenisnya di bagi laut seperti ini ini pink ini biru magenta ada green yang ini merah merahnya ada dua jenis ada yang merah seperti ini yang merah hologram ini silver silver juga ada silver hologram ini kalau efeknya ya bisa juga sesuai bentuk yang terluar ya misalkan mau dibuat lebih detail lagi bisa ini contohnya pakai stiker yang warna putih ya ini jadi kalau metal di bagian gelap akan terlihat seperti itu ini yang gold gold ini kita bisa juga tambahkan dengan laminasi juga di semua bahan bisa diberikan laminasi ini contohnya yang secara transparan putih ini ini ada tambahan laminasi ini juga bisa di vinil ini jadi terbagi menjadi dua kertas dan vinil gitu di vinil ini ada jenisnya ada banyak kertas tadi ada yang tampak misalkan seperti ini ini bisa mengikuti ini untuk nah ini ada juga yang dinamakan stiker retail atau stiker security stiker segel kayak gini ya jadi untuk tulisan yang kecil kecil ini bisa nah di ini sekitar dua kali satu cm jadi tipenya ini kalau kita tempelkan udah seperti ini ini beri tekstur biasanya untuk elektronik juga ini kan ada teksturnya ini enggak untur begitu dilepas nah iya bakalan atau kita bisa sebut juga stiker pecah telur rontok seperti ini terima kasih jangan lupa untuk subscribe like dan komen silahkan dan juga pertanyaan yang kurang jelas bisa juga hubungi di social media yang tertera di deskripsi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih